Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan ini saya akan mencoba ya Ngobrol-ngobrol menggali ilmu dari Bapak Agus ya Tentang bagaimana cara membudidayakan durian ya Jadi bertani buah durian Yang sekarang ini saya ada di salah satu pembibitan buah durian ya Ini sudah tinggi-tinggi ini teman-teman Ya kurang lebih berapa ini Ada 2 meter lebih ini ya 2 meter atau ya hampir 2,5 meter ya Bipit-bipit ini nanti ya yang akan dicoba dibudidayakan Saat sekarang ini tepatnya adalah tanggal berapa ini Di bulan Mei tahun 2022 Ya ini nanti tidak tahu berapa tahun akan berbuah ya Tapi ini akan ditanam dan Kesempatan ini saya ingin coba ngobrol-ngobrol sama salah satu Yang sudah punya pengalaman untuk Menanam membudidayakan buah durian Oke kita ikuti Jadi ini di momen silaturahim lebaran ya Alhamdulillah ini kedatangan tamu yang Ya punya pengalaman tentang Tanaman durian Jadi kita akan coba ngobrol-ngobrol nanti sama beliau Pak Agus ya Dan yang saat ini kelihatan di video ini Nah ini sedang dilakukan pemasangan jaring net Untuk ya mengurangi panas terik matahari ya Karena ini bibit sebenarnya baru datang Dan saat ini sedang di Apa istilahnya Ditahan di karantina Untuk sampai nanti pada penanaman di kebun Oke kita ikuti aja ya Oke kita ikuti aja Oke kita ikuti aja Biar penguapannya berkurang Terus Adangan pakan dari akar ke batang ini tertuju kepada batang yang Kita berihara Tidak sampai Tidak sampai Semua ikut makan tapi tidak berguna nantinya Kalau ini kan terlalu rimbun Kalau kita potong Kita pruning Apa istilahnya? Pruning Kita pruning Kita pemangkasan Nanti Lebih bagus nantinya Cabangan lebih kuat Tidak terlalu banyak cabang Jarak antara pohon Sama pohon yang lain Waktu penanaman Waktu penanaman yang paling tidak Jadi optimalnya ya 10x10 Ini jenis durian apa pak? Ini bawar Ini bawar nih Musangking Jadi ini bibit durian yang baru di Apa? Bahasanya orang-orang sini itu di karantina Teman-teman ya Di karantina Jadi nanti beberapa saat Kemudian Mungkin beberapa bulan Sebulan-dua bulan Pindah ke Nunggu waktu aja sih intinya Tinggal tanah Nah ini atasnya dikasih Apa ingin ke jenis pak? Net Net Biar tidak terlalu panas Biar tidak terlalu panas Mengalami penguapan Nah ini baru pindah Ini juga banyak daun yang rontok Karena ada perubahan Apa ya? Akar Agak sedikit stres mungkin ya Tapi Tidak sampai mati kan? Nah ini dikurangi ketika musim panas Agar tidak terlalu Mendapatkan sinar matahari yang Lebih dari yang dibutuhkan lah Kira-kira gitu Biasanya berapa Ini kan tinggi Kira-kira Ini 2 meteran lah Ini 2 meteran Ini 2 meteran nih Bahkan ada yang lebih nih dari 2 meter Nah kalau Apa ya? Istilahnya kalau Kalau nggak ada masalah Diperkirakan Bisa sampai buah itu Berapa? 2-3 tahun ini sudah buah ini 2-3 tahun 2-3 tahun sudah buah ini bisa Ini setik ya? Statusnya setik ya? Vokulasi Vokulasi Sambung Kucuk Sambung Kucuk Nah ini Ini bekas Sambung Kucuk Ini seperti ini Oh iya Ini Sambung Kucuk Seperti ini Kenapa disambung mbak? Untuk memperbaiki kualitas ini Ini kan Jadi akar Ini kan lokal Atau sembarang Sembarang bisa di Sembarang Bibitnya ini Bibit durian lah Kemudian disambung Sambung Kucuk Jadi yang atas ini Dicarikan kualitas durian yang Sudah berbuah Yang bagus Yang sudah ketahuan Kualitasnya Jadi dilakukan Apa ya? Bahasa sini Sambung Kucuk Okulasi lah Okulasi Sambung Kucuk Sambung Kucuk Akar itu enggak Gedean ya Gedean ya Gedean ya Sambung Kucuk Sambung Kucuk Akar maksudnya Makanya disini Jadi tiga Oh jadi tiga kaki Seperti yang Pakai tiga kaki Ini sebenarnya tujuannya apa sih Tiga kaki ini Ini ada yang seperti ini Ini ada yang seperti ini Yang makannya lebih Tambah tak Tambah kaki ini Jadi tiga kaki Untuk penyerapan Akar lebih banyak Pertumbuhan yang lebih cepat Ini tadinya kan kerdil Setelah ditambah Tiga kaki Tambah dua kaki ini Asupannya lebih banyak Sehingga Jadi ini punya akar Apa istilahnya? Akar Akar inti itu apa istilahnya? Akar tunjang ya Jadi ini ada tiga ya Akar tunjang Akar sentral lah Jadi dia seolah-olah Ada dari Tiga sumber besar Yang akhirnya nanti Menkerucut Ke salah Ke satu pohon Padahal ini tadinya kecil Kerdil Tapi ditambah Ditambah Ini kaki Dua kaki Bisa besar Sama dengan yang lain Seperti ini Sama ini Padahal ini tadinya kecil Oke Masa-masa Seperti ini kan Ini masih mau ditanam ini pak Kira-kira Pupuk ya Itu pupuk opae Yang perlu dibutuhkan gitu loh Berdasarkan pengalaman Jenungan Yang utamanya MPK itu Semua Jenis MPK Bisa MPK Omska Bisa MPK Mutiara Bisa Macem-macem Sudah banyak produksi Produksi MPK MPK ya Halo pupuk kandang Ya pupuk kandang Bisa Cuma panggung Diutamakan pupuk kandang Tapi ya sudah Mati Sudah di fermentasi Jadi bubur Semarang Pupuk kandang Malah Malah menyambah Bakteri Nanti Jadi bubur kandang Yang sudah Biasanya usianya Sudah lama ya Sudah mengering Bukan yang mengering Sudah di fermentasi Sudah di fermentasi Kalau belum di fermentasi itu Banyak penyakit Di situ Banyak Dia membawa bakteri Bakteri Virus-virus Banyak Kalau sudah di fermentasi Kan Bisa Steril Ini pak Saya mau nanya Ini nanti Kalau Kita mau nanam nih Itu Langsung Dicangkul Ditancepin Atau gimana itu Teknisnya Kalau saya Lihat Kesuburan tanah Kalau tanahnya sudah subur Biarpun Di sini Hanya ditanam saja Tidak apa-apa Tapi kalau Tanahnya tidak subur Ya kita buat lubangan 1 meter Kali 1 meter 1 meter Kali 1 meter Kedalamannya Katakanlah 60 sampai 1 meter Tidak apa-apa Tapi nanamnya Kita Lubangi Kemudian kita Kembalikan Kita campur dulu Dengan kompos Yang sudah di fermentasi Sudah Bagus Kita campur Kemudian Kita kembalikan Nah menanamannya Nanti anu Rata dengan tanah Itu dibikin rata Jangan sampai menutup Jangan sampai menutup Mudah-mudah Kena jamur Malah gampang Maksimal sampai Sedatar ini ya Pak Ya Maksimal sedatar Maksimal sedatar Tanah yang sudah ada Nanti kalau menanam Batas Tertinggi akar ya Iya Kita timbul sedikit-sedikit Timbul sedikit-sedikit Supaya akar-akar Seperti ini Tertutup Banyak itu Kalau terlalu tinggi Biasanya disini Mudah kena jamur Jamur Kemudian bosok Layu Oke Oke Kayak Ini bingung boleh kabeh bingung mengeruang bercok pakane jangka digaiki malah sekali ini tadi sedikit sedikit ngobrol-ngobrol sama Bapak Agus ya yang beliau sedikit banyaknya sudah punya pengalaman tentang di budidaya durian mudah-mudahan bermanfaat bagi ya rekan-rekan sobat-sobat yang ingin membudidayakan tanaman durian ya semudah-mudahan berhasil salam